Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya refleksi wajib sesungguhnya yang harus dilakukan oleh pembimbing saudara ke saudara Terutama melihat bagaimana perkembangan kegiatan yang saudara lakukan ketika bertugas di SD sasaran SD sasaran kita karena kita ada dua SD yang saya bimbing Ada di SD negeri 21 kapau dan ada di negeri 01 barengin 6 Ya mudah-mudahan semua kegiatan yang tadi sudah sudah lakukan berjalan dengan lancar ya Tidak ada kendala apapun Cuman yang menjadi perhatian bagi kami pembimbing itu adalah kegiatan-kegiatan wajibnya yang harus sudah lakukan Dan tidak boleh tidak itu harus dilaksanakan ya Maka untuk awal ini saya perlihatkan ke saudara apa-apa saja sebenarnya yang harus saudara lakukan ketika menjadi mahasiswa Yang tergabung di dalam kampus mengajar di angkatan ke-7 ini ya Yang pertama ini saya sudah checklist sebenarnya di catatan saya apapun saja yang saudara-saudara lakukan Yang pertama itu sebenarnya saudara disuruh membuat media sosial kelompok ya Dan saudara sudah bikin ada Instagram sebenarnya disuruh kemudian ada Youtube Ya bahkan di Instagram perkembangannya cukup bagus ya cukup baik Saya menilai itu adalah hal yang baik ya yang telah saudara lakukan Kemudian yang kedua itu pelepasan Pelepasan itu kemarin kita lakukan secara hybrid ya saudara lakukan secara online Dan beberapa DPL itu berada di BMP kemarin ya di Padang Untuk melakukan pelepasan saudara ke sekolah sesara Makanya saya selalu bertanya bagaimana dengan belajar ID Belajar ID ya Karena memang ada satu coaching klinik pertama yang sudah saudara ikuti kemarin Itu kita melakukan aktifasi pemanfaatan akun belajar ID Sebenarnya dengan akun belajar ID yang saudara punyai itu nanti banyak kegunaannya Makanya saya tanya ke masing-masing kelompok Kemarin itu dibikin per masing-masing saudara atau per kelompok Habib Waktu saudara coaching itu, itu dibikin akun belajar ID itu per kelompok atau per orang Habib Per orang kalau gak salah Nah per orang Iya Anggi Anggi ikut kemarin kan Ayo aku belajar IDnya per orang atau per kelompok Per kelompok Pak Per kelompok Ini Habib per orang gitu ya Oke ya Itu akunnya sudah ada atau belum? Anggi? Sudah Sudah Anggi? Akunnya sudah ada? Sudah Sudah Kemarin saya minta di grup kalau seandainya sudah ada share di grup Itu tujuannya ada ya Karena salah satunya untuk kegiatan kita ya Kanva itu saudara bisa gunakan akun belajar.id ya Kalau saudara sudah punya Kanva sudah bisa semua? Dina 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 sudah bisa kan Pak? Dina Sudah? Bisa Pak Itu kalau saudara ingin hasilnya lebih baik Itu kan kanvanya harusnya berbayar Kalau saudara sudah punya akun belajar.id Maka kanva itu bisa dibuka menggunakan akun belajar.id itu Ya sehingga kita bisa memanfaatkan kanva itu untuk kegiatan-kegiatan saudara ya Dalam rangka promosi di IG Makanya saya tanya-tanya itu kemarin ya Berarti Dina sudah, di kelompoknya sudah punya Dina? Dina Gimana Pak? Akun belajar.id nya sudah punya? Sudah Pak Sudah, coba share nanti di grupnya ya Begitu juga di SD01-6 Kalau sudah punya Habib Ya tolong di share juga di grupnya Di kelompoknya sudah punya Habib? Akunnya Pak Akun belajar.id nya itu sudah punya? Rasanya sudah Pak Rasanya nanti tidak bisa kerja nanti ya Ini salah satu fungsinya Gunanya nanti untuk bisa melakukan kegiatan di KM ya Jadi pastikan nanti saya ternyata ke metrona lagi ya Kalau sudah ternyata belum kena Kemarin jawabannya masih belum punya ya Berarti di SD Negeri 21 Kapau sudah punya ya Oke Sekarang saudara yang juga harus saya ingatkan lagi Karena nanti serat itu akan berkolaborasi Ada mitra guru Maka nanti harusnya ini satu mahasiswa mendampingi satu wali kelas Yang wajib ya Kelas 5 Kelas 8 atau kelas 9 Kelas 5 itu wajib untuk kita di SD Kelas 8 itu SMP Kelas 9 untuk SMA SMK ya Nah kita di kelas 5 ini Jadi satu mahasiswa itu wajib mendampingi satu wali kelas Nah kita di SD 21 Di SD 01 beringin alam berapa lokal di kelas 5 nya Habib? Dua Pak Dua Dua berarti kita ada lima ya Ya berarti bagi dua aja nanti Ya Jadi bolehlah Satu lokal itu berdua atau bertiga ya Nah yang masalah mungkin di SD Negeri 21 Kapau ini Satu kelasnya saudara bersamai Ya Ini idealnya nih ya Karena memang ini idealnya Ya maka dibikinkan di kampus pengajar itu seperti ini Ya Itu gak masalah Yang penting saudara bisa melakukan pembimbingan untuk siswa terutama di kelas 5 Apakah kelas di bawahnya tidak diperkenankan boleh-boleh saja ya Silahkan saja nanti saudara lakukan juga untuk kelas di bawahnya Tapi yang terpenting yang akan nanti kita banyak laporkan itu adalah pada kelas 5 Ya pada kelas 5 Jadi lebih intens nanti kita melakukan ya kegiatan kampus pengajar itu di kelas 5 Kemudian selanjutnya ini pelaksanaan pre-test AKM Ya Tanggalnya memang sampai tanggal 24 Maret Ya tapi jangan sampai kita di akhir-akhir mepet Makanya saya minta saudara segera lakukan Ya kalau di SD Negeri 21 Kapau sudah jelas itu ya Akan Akan melakukannya hari Senin depan Ya berarti masih di tanggal 18 ya 18 atau 19? 18 ya Ya itu masih aman itu ya Kalau masih diaksanakan di tanggal 18 Tapi batas akhirnya itu adalah di tanggal 24 Maret Nah ini ketentuan yang harus saudara ingat ini Ya ketentuannya Ini wajib dilaksanakan oleh seluruh kelompok mahasiswa Ya jadi dibaringin 6 wajib ya Di SD Negeri 21 Kapau wajib Kalau tidak ini salah satu rapor merah nanti Ya Kemudian dilaksanakan oleh siswa kelas 5 SD ya Nah saya ingatkan ini kalau dibaringin 6 rasanya tidak akan terkendala dengan masalah internet Metra sudah gabung ya? Metra? Sudah Pak Sudah met Coba di on cam kan Sudah On cam kan ya Kita diskusikan ini Saya tadi tanya ke Habib Di Metra Sudah dapat akun belajar.id nya belum? Belum Pak Nah itu kenapa itu? Coba diskusi dengan yang di SD Negeri 21 Kapau ya SD Negeri 21 Kapau sudah punya ya Jadi segerakan itu ya Akun belajar.id nya segerakan Itu punyanya satu per mahasiswa KM Atau per kelompok? Per kelompok Pak Ah iya per kelompok ya Harusnya memang per kelompok Jadi Pastikan itu ada nanti Maka nanti sodara bisa ber Apa? Masuk ke kanva berbayar ya Tanpa bayar Jadi itu guna akun itu Jadi kalau sodara nanti bikin promosi tentang kegiatan sodara Dalam bentuk template yang bagus-bagus itu ada di kanva Sodara bisa masuk ke akun kanva itu menggunakan akun Dot belajar.id ya Di akun belajar.id Ya Ingat itu ya Dina mungkin yang apa? Yang banyak melakukannya di kapau Itu ingat ya Kanva bisa dimanfaatkan Agar tampilan ada di IG Atau ada di tempat lain itu lebih menarik ya Gunakan nanti Jadi salah satu manfaatnya itu itu ya Kemudian Kita sudah membahas yang kedua itu Matt Kita sudah membahas pre-test AKM Kapan rencananya pre-test AKM-nya Matt? Di SD? Rabu Kalau di Rabu ya Kalau di Rabu Pak Rabu itu Berarti kita dua lokal ya Matt Dua lokal itu jumlahnya berapa berlokal? Berapa orang berlokal? Eh Kalau kelas lima Ya kelas lima saja ya Ya lima puluh Pak Dua lima Lima satu Dua dua enam Ada dua lima Dua enam Dua enam dua lima ya Berarti nanti Chromebooknya berapa Berapa buah? Tiga puluh sembilan Chromebook Pak Sudah dites Menggunakan Chromebook Untuk siswa-siswanya kemarin Atau sudah dites Menghidupkan Asesmennya dengan Chromebook Sebelumnya Kalau pakai Chromebook Belum Pak Pak pakai laptop Bang Kurniawan Oh itu Rencananya nanti Pak pakai laptop itu saja Atau menggunakan Chromebook Ini bisa saja sih Tapi kan kalau Hanya Satu laptop Nanti lama kan Kalau Tiga puluh sembilannya Bisa aktif Dan bisa Ini kan bisa Cepat Beda ya dengan Dua satu kapal Karena jumlah Kelasnya Gak banyak ya Jumlah siswanya Gak makan waktu Tapi kalau dibaringin enam Kalau dilakukan hal yang sama Nanti takutnya lama Yang bisa terganggu Pula proses Belajar Mengajar Jadi kalau bisa Lakukan itu Menggunakan Chromebook Tapi tentu dites dulu Berarti waktu Mentesnya itu adalah Hari Senin Sampai dengan hari Selasa Tes Bisa gak Chromebooknya Jalan Internetnya bagus Jadi itu syaratnya Tapi sebenarnya Sebenarnya Kalau di dalam Pelaksanaan tes AKM itu Maksimum Siswanya hanya Tiga puluh siswa Jadi kalau Dibaringin enam Misalnya Lima satu Itu bisa saja Yang diambil Sampel saja Tiga puluh orang Jadi tentukan saja Kira-kira Kan sudah masuk Sudah masukkan di Kelas lima kemarin Sudah pernah masuk Di kelas lima Nampak kan Mana siswa yang pintar Mana siswa yang biasa saja Sudah nampak belum? Enggak Enggak nampak Ada Ada ya Kalau nampak Gini caranya Jadi biar Nilai AKM kita itu Tidak Terlalu tinggi Jadi Dipilih yang biasa-biasa saja Jadi kan Lima satu itu Jadi Karena kita hanya Akan memilih Tiga puluh orang Pilih yang Standar saja Tujuan kita Nanti akan melihat Sejauh mana Kemampuannya Tentang literasi Numerasi Dan Adaptasi teknologi Jadi tiga puluh orang saja Tentukan saja Di hari Senin Siapa-siapa saja orangnya Tes kemudian Chromebooknya Kemudian nanti Baru lakukan di hari rambut Ya Matt Dengan kelompok Ya Habib Oke Habib Ya Pak Kemarin itu pakai laptop Siapa Habib Untuk Tesnya Wawan Pak Kurniawan Besok Mungkin Pakai Chromebook Bagi Coba di tes Untuk hari Senin Kemudian Ini sebenarnya Bisa ya Dilaksanakan oleh PC Atau laptop Atau gawai Android Kalau bisa juga Androidnya Digunain Salah Kemudian Dilaksanakan dengan Online Offline Online ini Kalau seandainya memang Internetnya bagus Seperti di Baringin ya Tapi kalau offline Itu bisa juga Seperti kapal Kasusnya tadi Itu bisa juga Dilakukan Secara offline Ya Itu yang penting ini Jadi Sampai ke sini Ini harusnya sudah Saudara lakukan Ya Ya maksimalnya Ya minggu depan Itu batas akhirnya Ya Kemudian nanti Saudara Di tanggal 7 Maret Ya Mungkin saudara sudah melakukan Ini pada coaching Laini ketiga Ada perancangan Rencana aksi Kolaborasi IRAK Ya Saya sudah Dapatkan beberapa Rencana yang Dapatkan di Kapal Tapi saya belum Dapatkan Dari 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 Baringin Belum Ya Coba Dibikin Kemudian Sempurnakan Di kapal juga Belum sempurna Ya Karena IRAKnya Juga Belum Komplit Ya Gina Yang di kapal Aduh Masih Iya pak Halo Masih Oke Gina Gina Halo Iya pak Gina Yang Sudah Ada tambahnya Selain Diterasi Kemarin Sudah pak Sudah Tapi belum Yang di Adaptasi Teknologinya Sudah Belum pak Masih Tinggal Dikit lagi pak Finalkan Kalau bisa Segerakan Diberi Segerakan Segerakan Ke saya Agar nanti Bisa Dilihat Bagaimana Ditambahkan Karena Kuta Di IRAK itu Satu lagi Ada yang kita Tambahkan Sudah Kalau bisa Masing-masing Kelompok ini Ada luarannya Jurnal Nanti Di IRAKnya Jadi ada paper Nanti akan kita Submit ke jurnal Kita tambahkan Nanti ke IRAK Tapi dimananya Nanti Nanti kita Akan diskusikan Silakan Sudah Kirimkan dulu IRAK Apa yang sudah Dirancang Kemudian Di coaching Klinik keempat Nanti ada Kemanfaatan Kelompok Ini 18 Maret Saya akan Akan sulit Nanti rasanya Di SD Negeri 21 Kapau Karena Kelompoknya Memang belum ada 18 Maret Berarti hari Senin Nanti Itu akan ada Pemanfaatan Kelompok Kalau pemanfaatan Kelompok Ceritanya tentu Saranannya harus ada Tapi Kelompok itu kan Belum ada di Kapau Nanti Silahkan Tanyakan nanti Ketika Coaching Klinik keempat Hari Senin Besok 18 Maret Tahun 2024 Oke Nah ini yang Menjadi Tahapan-tahapan Yang tidak boleh Saudara Loss ya Tidak boleh Lepas Alhamdulillah Selama ini Memang kita Terkawal ya Saudara sudah Melakukan sesuai Rancangan itu Sebenarnya Bahkan ada yang Saya lihat Sudah melebihi Itu bagusnya Kemudian Saudara Di minggu depan Saudara Ada Satu lagi Luaran yang harus Diberikan Yaitu Laporan Bulanan Pertama Ya Kemarin kita sudah Bahas bagaimana Cara mengisinya Tetapi Untuk Mencitasi Itu ada Yang ingin Saya Kembali Ajarkan Ke saudara Bagaimana Agar Semua Kegiatan Saudara Di masing-masing Sekolah Ya harusnya Ini per orang Tapi karena Saya lihat Kita baru bisa Melakukannya Mungkin Dalam tahapan Ini ya Dalam tahapan Berkelompok Karena saya tanya Ternyata Saudara juga Tidak memiliki Akun Email Kampus Yang .ac.id Saya pinjamkan Itu akun Saya Itu sebenarnya Untuk saudara Bisa Mendaftarkan Kelompoknya Saja Harusnya nanti Saudara Permasing-masing Ya Karena saya hanya Punya dua Jadi saya berikan Satu di SD 21 kapal Satu lagi Di SD 01 Baringin Coba perhatikan Ini Silahkan Dibuka laptopnya Kemudian Cari Reset gate Seperti ini Lakukan Metra Habib juga Silahkan Habib Di Gina juga Gina Gina ada Buka laptop kan Gina Ada Langsung dibuka Seperti ini Ada Reset gate Find and Share Reset Kalau sudah Langsung Diklik Seperti ini Maka Nanti Akan muncul Disini Join For free Ini Ambil saja Ini Lakukan Habib Sudah Muncul Habib Met Metra Bentar Metra Sudah 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 Coba Metra Onkan Kameranya Biar Saya bisa Bentul Sudah Ketemu Join For free Sudah Sudah Coba di klik Ini Disini ada Ini ada Academic or Student Pilih ini Ya Karena Sudahkan Masih Ya Pilih ini Oke Nanti Bikinkan Institusi Saudara Misalnya Politeknik Negeri Padang Ya Ini Mohon maaf Ini karena Hanya saya Berikan dua Berarti Yang bisa Mengisikan Ini Hanya Metra Dan Gina Coba Gina Bikinkan Institusinya Politeknik Negeri Padang Kemudian Bikin Jurusannya Jurusannya Berarti D3 Bahasa Inggris Ya Saya Cobakan Saja Ini Ini Contoh Ya Saya Saya Asal aja Ini Ketemu Apanya Institusinya Matt Enggak Kalau bahasa Inggris Enggak ada Departemen Inggris Departemen Enggak ada Institusinya Ada Institusi dulu Ada Universitas Politeknik Negeri Padang Muncul Tapi Departemennya Enggak ada Apa Apa yang Ada Departemen Civil Accounting Business Administration Economic Engineering Telecommunication Electrical Mechanical Information Technology Mechanical Engineering Enggak aja Pak Yang ada Kebahasanya Enggak ada Satu Tentu Enggak ada Tapi Kalau Setau Metra Bahasa Inggris Dipoli Ini Mekaran Dari Jurusan Business Administration Ambil Itu Business Administration Ya Boleh Boleh Yang penting Dia Memang Seperti Yang Metra Belang Dia pecahan Itu Kemudian Klik Continue Bikin First Name Ini Mohon maaf Ini Habib Karena Katanya Akunnya Tidak ada Kalau Akun ada Ini bisa Didaftarkan Sekarang Bikin First Name Metra Ya First Name Metra Last Name Gina 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 Bisa Gina Gina Gak ada Foto Kameranya Gini Disini Pake Middle Name Pak Boleh Silahkan Silahkan Metra Metra Gak usah Langsung Langsung aja Middle Name Langsung aja Last Name Gina 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 Kemudian Passwordnya Silahkan Dibikin Habib 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 mau coba Coba Pakai Gmail aja Dia mau gak Kita tes Pakai aja Gmail Kita Kita lihat Apakah berhasil Atau tidak Password Metra Nanti Ketika Metra dapatkan Misalnya Akun dari kampus Nanti Bisa Diceng Email Kalau sudah Terisikan Itu Ambil I agree Kemudian Klik Continue Janganlah Nanti Parah Mat Bisa Saya Pindahkan Ke Metra Pak Email yang Bapak kirim Ke Gina Tidak Bisa Pak Kenapa Apa katanya Apa Apa katanya Apa katanya Gina Coba Gina Ke Gina Dulu Saya Pindahkan Ini Bagusnya Bisa Dilihat Kalau Dilihat Susah Kenapa Tidak Bisa Gina Saya Jadikan Host Coba Gina Share Tidak Usah Pak Itu Gina Lama Gina Share Biar Kita Bisa Lihat Bersama Kami Zoom Pak HP Pak Coba Pindahkan Hostnya Ke Metra Pak Coba Pindahkan Hostnya Bisa Gina Pindahkan Ke Metra Coba Met Coba Met Coba Share Screen Oke Ya Lihat ya Sudah Metra Pistanya M-B-L-O U-P-N-B Jangan U-N-P U-P-N-B Ini banyak yang Kebalik-balik Itu ya Lajar D-I-D Oke Ha Coba Passwordnya Metra Yang paling ingat Apa Bye-bye phenomenon Boy Tapg